5. Simbol Agama Islam Yang Tidak Boleh Dihina Atau Dilendahkan 1. Zat Allah SWT Seorang umat Islam tentu saja harus mengagumkan Allah SWT Maka dari itu ketika seseorang akan menyebutkan nama Allah Hendaknya untuk menambahkan SWT ataupun Aza wa Jalla 2. Nabi Muhammad SAW Al-Quran dan Sabdanya Nabi Muhammad SAW dan para nabi serta rasul yang lain adalah syiar atau simbol agama Maka dari itu seorang umat Islam harus mengagumkan, memuliakan, dan menghormati Sebab itu peringatan maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah satu wujud memuliakan dan mengagumkan Nabi Muhammad SAW 3. Ka'bah dan Masjidil Haram Ka'bah dan Masjidil Haram merupakan simbol agama yang perlu diagumkan oleh seluruh umat Islam Meski Ka'bah dibangun dan disusun dari batu-batu Tapi seorang umat Islam harus memuliakannya Karena Allah SWT juga sudah memuliakan Ka'bah Memuliakan sesuatu karena Allah SWT bukanlah syirik Tapi bernilai ibadah 4. Bulan Ramadan Ramadhan merupakan simbol agama yang harus diagumkan Karena Nabi Muhammad SAW juga mengagumkan Ramadhan Dan bahkan menyambut kehadirannya sejak bulan Rajab Sangat baik untuk seorang memasang sepandu yang bertujuan untuk mengingatkan Muslim lainnya Supaya bersiap menyambut kehadiran Ramadhan 5. Para Wali Para Wali dan Ulama merupakan simbol agama yang harus dijaga dan diagumkan Jika para Awlianya memperoleh tempat di hati seseorang Maka pertanda orang tersebut kuat dalam agamanya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.